Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekaman yang sangat mengagetkan Rekaman Al-Habib Taufik dengan Kiyai Ali Badri Yang sudah kita kenal dari sejarah-sejarah yang sudah dituliskan oleh beliau Ternyata rekaman dengan Al-Habib Taufik Maksudnya Kiyai Ali Badri dan Habib Taufik ternyata ada Dan ini sangat penting untuk kita simak Sebelum kita simak mari kita dengarkan terlebih dahulu kronologi kejadian Atas rekaman ini Dan setelah itu kita simak rekamannya Dan setelah kita simak rekaman itu Al-Fakir akan memberikan suatu tangkapan ataupun kesimpulan Yang sudah saya tangkap dari rekaman yang sudah beredar ini Jadi seperti apa kronologinya Sebelum kita dengar simak rekamannya Jadi seperti ini Silaturrahim keluarga keturunan Wali Songo dan Robi Toh Alawiah di Pasuruan Berawal dari sebuah isu adanya screenshot yang mencantut nama Al-Ustadz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asugab Pesuruan yang diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di medsos bahwa beliau dicatut dan diklaim mengatakan bahwa keturunan Azmat Khan itu terputus Sehingga sempat ramai di grup WA Madura Memperbincangkan topik dalam isu screenshot tersebut Hingga Gus Abdul Hamid Hamid dalam kurung Gus Hamid memberanikan diri mengatakan bahwa sepengetahuan Gus Hamid isu itu tidak benar sama sekali Lalu jawaban Gus Hamid tersebut ditindaklanjuti oleh Kiai bin Dharah Ilzamuddin bahwa Sebaiknya Ah Santum mengonfirmasi langsung ke Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asugab terkait isu itu Maka Gus Hamid menjawab bersedia memenuhi permintaan Kiai bin Dharah Ilzamuddin tersebut melalui Al-Habib Ja'far bin Ahmad bin Isa Asugab Pesuruan Kemudian Gus Hamid menceritakan isu itu kepada Al-Habib Ja'far Asugab Dan Al-Habib Ja'far Asugab bersedia mengonfirmasikan kepada Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asugab untuk isu itu Kemudian setelah dikonfirmasikan oleh Al-Habib Ja'far Asugab Dengan Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asugab disambut gembira oleh beliau tentang konfirmasi tersebut Hingga dijadwalkan bahwa khusus oleh beliau untuk Kiai bin Dharah Ilzamuddin ketua Na'at Madura Dan para Kiai-Kiai lainnya untuk bisa hadir dan bertemu langsung Dengan beliau di Pasuruan pada hari Kamis malam Jumaat Ba'ada Isa dalam kurung Na'at Adalah sebuah badan penelitian peneliti nasab keluarga Wali Songo di Madura Waktu yang dijadwalkan Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asugab tersebut sangatlah tepat Mengingat bertepatan dan kebetulan juga dengan adanya jadwal ketua Na'at Madura Untuk agenda di Jember dan adanya perjalanan tugas mencari manuskrip nasab di Jember dan sekitarnya Maka beliau juga menyambut gembira dengan jawaban Al-Ustadz Al-Habib Taufik Tersebut sekalian bermaksud silaturrahim dan sharing kepada Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asugab di Pasuruan Sebagaimana jadwal dan waktu khusus yang telah dijadwalkan oleh beliau Yaitu di kantor Robi Toh Alawiyah di Pasuruan Di samping itu Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asugab juga meminta agar ketua Na'at menghubungi Dan mengajak Kiai Ali Badri Mansuri Agar bisa hadir dalam pertemuan itu Kebetulan Kiai Ali Badri Mansuri juga bisa menghadiri undangan Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asugab tersebut Pada hari Kamis 19 April 2018 setelah isah Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asugab menerima dan menyambut hangat rombongan Kiai Bintarah Ilzamuddin dan Kiai Ali Badri Mansuri Di ruang tamu kantor Robi Toh Alawiyah di Pasuruan Dalam pertemuan itu Di antaranya Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asugab kembali Menegaskan bahwa beliau tidak pernah mengatakan Wali Songo tidak memiliki keturunan Justru beliau mengatakan bahwa Tidak mungkin Wali Songo itu Tidak memiliki keturunan Hanya saja beliau Atau Robi Toh Alawiyah Tidak memiliki data keluarga Asamatkan Keturunan Wali Songo Sehingga mereka juga tidak bisa memberikan Pernyataan apapun Tentang keluarga Asamatkan Dalam kesempatan itu Kiai Ali Badri Mansuri Juga menyampaikan Bahwa tujuan utama pertemuan ini Adalah silaturrahim Hal-hal lain bisa dilanjut Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya Termasuk untuk memperkenalkan Dan menunjukkan data-data Yang disimpan oleh keluarga Asamatkan Kemudian Kiai Bintarah Ilzamuddin Menceritakan sedikit tentang Data-data keluarga keturunan Wali Songo di Madura Bahwa kebanyakan manuskrip Madura Mencatat keturunan Wali Songo Hingga 3-4 generasi Sedangkan generasi berikutnya Kebanyakan dicatat oleh Masing-masing keluarga Dan hanya pada jalur keluarga itu saja Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asgab Kemudian menjelaskan bahwa Beliau memang ada Niat untuk bertemu dengan Pihak lembaga keluarga keturunan Wali Songo Untuk membicarakan tentang Catatan keluarga Asamatkan Namun rencananya akan dilakukan Setelah beliau datang dari Yaman Jadwalnya beliau akan berangkat ke Yaman Pada hari Senin Mendatang dalam kurung Tanggal 23 April Tahun 2018 Maka beliau sangat gembira Karena ternyata Beliau bisa bertemu dengan Pengurus Pengurus keluarga keturunan Wali Songo Sebelum berangkat ke Yaman Beliau pun Mengutarakan Keinginannya Untuk pergi ke Madura Guna melihat langsung Manuskrip nasab keluarga Azamatkan Madura Insya Allah Setelah beliau pulang dari Yaman nanti Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asgab Juga berpesan Agar pengurus Bagian nasab Di keluarga Azamatkan Serius Di dalam Meneliti Nasab Menanggapi hal ini Kiai Ali Badri Masuri Meminta saran Dari Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asgab Terkait dengan Adanya Sebagian Habaib Anggota Robi Toh Alawiyah Yang serta-merta Menafikan Keluarga Azamatkan Bahkan Berkomentar Kurang sedap Tentang keluarga Azamatkan Karena Menurut Kiai Ali Badri Masuri Hal ini Sangat mengganggu Konsentrasi Pengurus Keluarga Azamatkan Bahkan Dalam kesempatan itu Kiai Ali Badri Masuri Meminta agar Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asgab Menjelaskan Kepada mereka Supaya mereka Tidak mengusik Keluarga Azamatkan Yang sedang Fokus dengan Penelitian Dan Pendataan Keluarga Maka Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asgab Menyampaikan Saya tetap Akan menjelaskan Tapi Antum Jangan Ladeni mereka Itu Sikap Orang Yang tidak Mengerti Maka Antum Jangan Mengikuti Sikap Orang Yang tidak Mengerti Terus Saja Dan Katakan Saja Bahwa Antum Juga Mendapat Tugas Dari Robito Al-Awiah Kami Juga Akan Menjelaskan Bahwa Kami Kedatangan Antum Dan Kami Mau Kerjasama Untuk Mencari Bukti Bukti Kalau Kalau Memang Itu Ada Dan Memang Ada Al-Ustad Al-Habib Taufik Asgab Juga Meminta Agar Pengurus Keluarga Azamatkan Bekerjasama Dengan Pihak Robito Alawiah Beliau Pun Berpesan Bantu Saya Untuk Membuktikan Bahwa Keluarga Azamatkan Itu Benar-benar Ada Maka Siapkan Data Dan Riwayat Yang Valid Tentang Nasab Keluarga Azamatkan Untuk Kami Laporkan Kepada Habaib Sepuh Diaman Bahkan Beliau Juga Sedang Menangani Masalah Nasab Menangani Masalah Nasab Beberapa Mergalai Di Antaranya Keluarga Al-Idrus Banah San Dan Basahibat Kemudian Ke Ali Badri Masyuri Menyatakan Bahwa Kedatangan Rombongan Keluarga Azamatkan Ini Bukan Untuk Mendapatkan Pengakuan Dari Robito Alawiah Bahkan Seandainya Robito Alawiah Mengeluarkan Pengesahan Terhadap Nasab Kiai Yang Bersambung Pada Keluarga Azamatkan Mereka Tetap Seperti Biasa Dengan Panggilan Kiai Dan Sebagainya Mereka Tidak Mau Dikenal Oleh Halaya Sebagai Ahlul Baik Pendirian Lembaga Keluarga Azamatkan Hanya Untuk Kepentingan Silaturah Antar Keluarga Kiai Ali Badri Mansuri Lebih Jauh Menjelaskan Bahwa Mula-mula Beliau Mendirikan Lembaganya Karena Melihat Banyak Kiai Memiliki Catatan Nasab Yang Sama Maka Lembaganya Ini Diharapkan Dapat Memperkuat Hubungan Mereka Yang Selama Ini Sudah Saling Kenal Sebagai Teman Seperjuangan Pertemuan Ini Ditutup Dengan Doa Bersama Yang Dipimpin Oleh Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asgab Kemudian Melakukan Foto Bersama Demikian Sekilas Info Yang Bisa Disampaikan Bila Ada Kurang Lebihnya Dan Kurang Berkenan Mohon Maaf Yang Tak Terhingga Wallahu A'lam Bisawab Minta Tolong Ketika Teman-teman Ini Mulai Membicarakan Masalah Bahkan Kadang-kadang Ada yang Salah Paham Dari Hamba Sehingga Komentarnya Kurang Sedap Jadi Antum Jelaskan Ke Mereka Anak Kita Tidak Jelaskan Cuma Antum Oh Jadi Duruti Kalau Itu Sikap Orang Yang Tidak Mengerti Antum Jangan Mengibuti Sikap Sikap Orang Yang Tidak Mengerti Terus Saja Kita Mendapatkan Juga Dugas Dugas Untuk Bicarakan Kita Ternyatakan Kita Jelaskan Kita Juga Kedatangan Dan Kita Mau Bekerjasama Untuk Mencari Kunti Memang Itu Ada Dan Memang Ada Jadi Tujuan Kami Ini Sebetulnya Lebih Kepada Duk Sinat Raffi Karena Karena Banyak Keluarga Selama Ini Sudah Kenal Dikira Orang Lain Ternyata Masih Ada Hubungan Nasab Satu Luarga Kemudian Setelah Ternyata Orang Orang Yang Pegang Nasab Itu Kebanyakan Ulama Yai Yai Artinya Ketika Mereka Kemudian Tahu Kalau Mereka Masih Keluarga Harapannya Akan Lebih Erat Sehingga Manfaatnya Keumat Juga Dan Sama Sekali Walaupun Misalnya Nanti Ada Sebuah Nasab Keluarga Yang Betul-betul Diakui 100% Kami Tidak Pengen Dibanggal Habib Tidak Kami Tetap Seperti Ini Biar Saja Yang Dikenal Antum Ini Kami Seperti Kami Sangat jelas Sekali Tentang Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Kiai Ali Badri Dan Juga Al-Habib Taufik Asukab Di sana Kita Bisa Ambil Kesimpulan Dan Ini Merupakan Hal Yang Sangat Penting Untuk Kita Paham Pertama Ketika Saya Simak Video Tersebut Poin Yang Perlu Anda Pahami Bahwasannya Benar Kiai Ali Badri Pernah Berdiskusi Dengan Al-Habib Taufik Dan Beliau Kiai Ali Badri Menyampaikan Keluhan Kepada Al-Habib Taufik Karena Masih Banyak Habib Habib Yang Mengeluarkan Pembicaraan Yang Tidak Enak Kepada Beliau Ataupun Usil Kepada Kiai Ali Badri Sehingga Kiai Ali Badri Itu Suan Ataupun Menyampaikan Kepada Al-Habib Taufik As-Sugab Untuk Tidak Seperti Itu Untuk Tidak Usil Atas Perjuangan Yang Sudah Dilakukan Oleh Kiai Ali Badri Dan Hal Ini Ketika Kita Simak Lagi Kita Pahami Dari Rekaman Barusan Al-Habib Taufik As-Sugab Itu Mengatakan Bahwasannya Akan Menyampaikan Kepada Habib Habib Yang Lain Kalau Yang Saya Pahami Seperti Itu Akan Menyampaikan Kepada Habib Habib Yang Lain Pertanyaannya Apakah Yang Sudah Dikatakan Oleh Al-Habib Taufik Ini Sudah Disampaikan Kepada Habib Habib Yang Lain Ya Soalnya Gini Ketika Sudah Tidak Disampaikan Takutnya Mereka Mereka Itu Masih Belum Tahu Atas Diskusi Yang Sudah Terjadi Kesepakatan Yang Sudah Ada Di Sana Itu Kan Perlu Disampaikan Apalagi Disana Itu Sangat Jelas Sekali Hal Tersebut Akan Disampaikan Kepada Habib Habib Yang Dan Keluhan Kiali Badri Ini Ya Karena Ada Omongan Habib Habib Yang Lain Tidak Enak Ataupun Usil Atas Perjuangan Penelitian Tentang Nasab Kiali Badri Seperti Itu Jadi Seperti Itu Yang Saya Pahami Dan Poin Yang Kedua Yang Perlu Saya Sampaikan Yang Perlu Sampian Pahami Yaitu Bahwasannya Benar Kalau Lembaga Duryah Wali Somo Dibangunkannya Itu Bukan Untuk Atau Bukan Ingin Disebut Habib Sangat Jelas Sekali Dari Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Kiali Badri Kalau Memang Nanti Kata Beliau Kalau Memang Nanti Di Sana Itu Diakui 100% Duryah Wali Songo Ini Adalah Keturunan Nabi Nasab Nyambung Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wai Wasallam Maka Beliau Sangat Tegas Mengatakan Di Bahwasannya Tidak Ingin Disebut Habib Jadi Semata-mata Bukan Mau Kesana Artinya Ini Hanya Ingin Menjalin Hubungan Memperlat Hubungan Bukan Untuk Diakui Sebagai Habib Coba Sampian Putar Seperti Itu Teman-teman Jadi Kesimpulan Dari Saya Ketika Saya Simak Dari Apa Yang Sudah Saya Putarkan Di Depan Itu Dan Saya Menyimaknya Itu Bukan Hanya Dua Kali Tiga Kali Tiga Kali Lebih Ada Sebuah Kesimpulan Yang Pertama Itu Sudah Yang Sudah Saya Sebutkan Bahwasannya Apa Kiyai Ali Badri Menyampaikan Keluhannya Kepada Al-Habib Taufik Asgab Bahwasannya Ada Dari Sebagian Habib Itu Yang Jengkel Ataupun Yang Apa Yang Berkata Tidak Enak Seperti Itu Sehingga Kiyali Badri Di Sini Menyampaikan Hal tersebut Kepada Al-Habib Taufik Dan Al-Habib Taufik Di Sana Ketika Kita Simak Ingin Ataupun Akan Menyampaikan Dari 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 Yang Sudah Terjadi Di Sana Artinya Diskusi Itu Kalau Memang Nanti Tidak Boleh Seperti Itu Itu Akan Disampaikan Oleh Beliau Dan Saya Ulangi Kembali Apakah Sudah Disampaikan Ataukah Masih Belum Karena Kalau Masih Belum Nanti Ya Bisa Jawab Sendirilah Sampiannya Akan Terjadi Bagaimana Karena Memang Mungkin Mereka Mereka Beliau Beliau Yang Tidak Tahu Tentang Hal Ini Sehingga Bertindak Dari Apa Yang Sudah Mungkin Tidak Suai Dari Komando Yang Atasan Artinya Apa Artinya Kalau Memang Apa Yang Sudah Disampaikan Disana Tidak Disampaikan Oleh Al-Habib Taufik Maka Yang Lain Tidak Tahu Seperti Itu Ya Maaf Kalau Bahasa Saya Agak Bulat Yang Penting Sampian Paham Kalau Sampian Tidak Paham Dari Apa Yang Sudah Ada Disana Dari Rekamannya Itu Ya Silahkan Disimak Lagi Diulang Jadi Kronologinya Sudah Seperti Itu Dan Semoga Anda Bisa Paham Dan Semoga Kalian Kalian Semua Bisa Mengerti Ya Apabila Ada Kesalahan Atau Kekeliruan Dari Al-Fakir Atau Fisal Saya Mohon Maaf Sebesarnya Ataupun Mengenai Pemahaman Yang Keliru Pemahaman Yang Salah Inilah Saya Kesalahannya Yang Nampak Ataupun Kekurangannya Yang Nampak Ya Tapi Alhamdulillah Saya Diberikan Waktu Untuk Menjelaskan Hal ini Masalah Benar Dan Tidaknya Itulah Pemahaman Saya Dari Apa Yang Sudah Saya Usahakan Untuk Saya Pahami Ternyata Ada Dua Poin Itu Terima Kasih Kepada Teman-teman Sekalian Kepada Masayih Yang Menonton Video Dan Semoga Antum Antum Semua Kalian Kalian Semua Diberikan Pemahaman Dari Apa Yang Sudah Saya Putarkan Barusan Yang Paling Inti Itu Rekaman Itu Dan Kita Bisa Mahami Bisa Ulangi Sendirilah Dari Apa Yang Sudah Terjadi Ketika Saat Itu Dan Kronologinya Sudah Saya Bacakan Sudah Jelas Kalau Sampian Nanti Masih Kurang Jelas Diulang Itu Diulang Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Dan Saya Kira Tentang Apa Yang Sudah Saya Lontarkan Itu Itulah Pemahaman Saya Masalah Tidak Sinkron Ataupun Ada Keliruan Pada Kesempatan Ini Juga Saya Meminta Maaf Kepada Kalian Kalian Semua Karena Ketika Kita Itu Berhadapan Dengan Kamera Ataupun Diluncurkan Ke Sosial Media Seperti Di Youtube Ini Tentu Akan Banyak Orang Yang Melihat Seperti Itu Tapi Al-Fakir Sangat Menyadari Inilah Saya Dengan Segala Kekurangan Dengan Segala Keterbatasan Apabila Ada Salah Pemahaman Dari Al-Fakir Atau Fisal Saya Belajar Dengan Apa Yang Sudah Dikatakan Oleh Kia Ali Padri Merendah Itu Cukup Penting Asalkan Bukan Menjadi Orang Yang Memang Direndahkan Oleh Allah Ya Yang Saya Petik Dari Apa Yang Sudah Saya Dengarkan Selama Ini Kia Ali Padri Itu Seolah Menyampaikan Belajar 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 Dan Belajar Masalah Nasab Tidak Begitu Penting Namun Kita Tidak Bisa Memungkiri Teman Teman Kalau Nasab Mulia Itu Juga Mulia Tidak Memungkiri Masalah Itu Tapi Kita Fokus Ke Ilmu Biar Kita Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Karena Karena Apa Namanya Kita Mengetahui Banyak Ilmu Banyak Muroja Mendengar Kalam Ulama Ya Seperti Contoh Membaca Tulisan Sangat Menyetuh Hati Apalagi Dari Ucapannya Barusan Melalui Rekaman Al-Fakir Sendiri Sangat Sangat Apa Namanya Yang Tersentuh Dari Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Beliau Saya Akhiri Video Ini Akhir Al-Kawul Salah Hilaf Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh